Pusaka Negeri Taili Jilid 8 Plak Salah seorang pengawal hitam menampar muka imam itu hingga mulutnya berdarah dan muka bengap. Metu cuci yang melotot keluar, dada serasa mau meledak. Pada saat ia hendak unjuk diri tiba-tiba ia melihat. Sesosok bayangan melesat dan lenyap diam-diam ia tahu bahwa di tempat itu muncul seorang kojiu atau tokoh sakti. Terpaksa ia menahan diri dan tak mau bergerak keluar diam-diam dia menduga-duga, siapakah bayangan itu? Imam dari biara atau orang gedung hitam? Kedua pengawal hitam yang masuk ke dalam pondok tadi keluar pula. Salah seorang membawa sejilid kitab, diaturkan kehadapan Bu Ceng Tai SWE KH Okun. Laporan, yang kami dapatkan hanya kitab ini. KH Okun menyambuti dan mengacanya. Ah, Tiantu Rolok. Itulah kitab pusaka dari biara kami, kalian jangan tutup mulutmu, hidung kerbau bentak KH Okun. Kepada imam setengah tua itu lebih baik engkau serahkan saja. Pincel benar-benar tak tahan. Em-em, kalau belum menghadapi peti mati engkau memang belum menangis. Kali ini engkau tak mau menyerahkan kitab, Hiantu Kuan ini akan kuhancurkan, KH Okun mengancam. Kitab itu sukar didapat keduanya. Hidung kebau, jangan ngacau belu. Siapa yang membicarakan kitab itu? Sekonyong-konyong sesosok bayangan melesat masuk. Seorang lelaki tua berjubah kuning emas, metu berkilat-kilat tajam. Bagus, sebun sicu, harap memberi keadilan. Imam setengah tua itu serentak berseru. Lelaki berjubah kuning emas itu kerutkan alis, serunya. Apa yang terjadi? Mereka memaksa pintu supaya menyerahkan kitab Giyokah Kim Keng. Katanya susok kami yang memperolehnya. Mendengar keterangan imam setengah tua itu, Chu Ji yang terkejut kiranya kawanan anak buah gedung hitam itu sedang mencari kitab Giyokah Kim Keng. Yang disebut susok atau paman guru oleh imam setengah tua itu tak lain adalah Tian Hian Chu. Padahal para imam di biara situ tak tahu bahwa ketua mereka yakni Tian Hian Chu sudah dibinasakan secara keji dalam penjara di bawah tanah dari gedung hitam. Itulah sebabnya mengapa pondok dalam biara itu tak terawat. Kiranya pondok itu merupakan tempat semedi dari imam Tian Hian Chu. Lalu siapakah lelaki tua yang mengenakan jubah kuning emas itu? Ho, kiranya Buddha hidup Sebun Ong yang datang ini. Maaf, aku berlaku kurang hormat. Seru KHA Okun dengan sinis. Chu Ji yang makin kaget. Kiranya lelaki tua berjubah kuning emas itu adalah bulim senghut atau Buddha hidup dari dunia persilatan Sebun Ong, tokoh yang sering dipuji-puji oleh ayah Chu Ji yang waktu masih hidup. Sebun Ong memiliki kepandayan yang sakti. Dia menjalankan Dharma sebagai seorang hiap gi atau pendekar utama. Menolong yang lemah dan membasmi yang lalim. Itulah sebabnya orang persilatan mengagungkan dia dengan sebutan Buddha hidup dalam dunia persilatan atau bulim senghut. Sebun Ong balas memberi hormat. Ah, terima kasih. Tetapi siapakah kiranya nama Anda yang terhormat ini aku buce yang tai SWE KHA Okun. Apakah saudara KHA otak keberatan untuk mendengar sepatah kataku? Ah, ku rasa lebih baik Anda berada di luar kalangan, sahut KHA Okun. Sayang aku sudah terlanjur mengetahui dan tak dapat membiarkan saja. Ku harap janganlah Anda terlalu membanggakan kemasyuran nama titik. Ha, 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 sebun Ong tertawa, jangan keliwat menyanjung terlalu tinggi. Aku jarang muncul dalam dunia persilatan, bagaimana bisa membanggakan diri? Hanya karena kepala biara di sini seorang sahabatku yang lama, terpaksa aku harus ikut campur. Tiba-tiba cuci yang teringat orang tua cacat di dasar jurang yang telah menolong dirinya ketika dilempar oleh orang gedung hitam dahulu. Kakek cacat itu bernama Cukat Giyok bergelar Tionggoan Tai Hiyap atau pendekar besar dari Tionggoan. Karena istri kakek cacat itu serong dengan sebun Ong, maka kakek cacat itu sampai dicelakai oleh sebun Ong. Jelas bahwa sebun Ong itu seorang manusia yang telah merampas istri sahabatnya, dan mencelakai sahabat itu. Cuci yang pun teringat akan janjinya kepada kakek cacat Tionggoan Tai Hiyap Cukat Giyok untuk menuntut balas pada musuh yang telah mencelakainya itu. Dia akan membunuh Tio Haowi istri yang serong itu dan akan mencari anak dari Cukat Giyok. Tetapi melihat sikap dan nada sebun Ong terhadap orang gedung hitam, diam-diam cuci yang bersangsi. Adakah benar sebun Ong itu seorang manusia jahat seperti yang dikatakan kakek Cukat Giyok itu? Tiba-tiba saat itu KHO kun tertawa mengekeh dan berseru, sebun Ong, jangan terlalu tak tahu diri. Dengan wajah tenang, sebun Ong tersenyum simpul. Apakah saudara KHO tak mau menerima ucapanku, sebun Ong, jika bukan engkau, saat ini tentu sudah tak dapat bicara di hadapanku. Tukas KHO kun. Aku hanya mengharap untuk memberi penjelasan, apakah engkau tetap ikut campur. Karena sudah begini, terpaksa aku tak dapat lepas tangan sahut sebun Ong. KHO kun keliarkan biji mat celalu berseru. Baiklah, karena engkau tetap akan ikut campur, aku orang Sik KHO dengan memandang mukamu, akan melepaskan imam hidung kerbau ini. Kedua pengawal hitam yang meringkus imam setengah tua itu segera melepaskannya. Imam itu gepah menghampiri dan berdiri di samping sebun Ong. Kemasyuran nama Buddha hidup sebun Ong benar-benar amat berwibawa. Kehadirannya dapat memaksa tobak dari gedung hitam mau melepaskan korbannya. Adakah sebun Ong itu mampu mengelabuhi dunia persilatan agar menganggapnya sebagai seorang pendekar perwira? Cuji yang memutuskan hendak menunggu perkembangan selanjutnya. Ia ingin tahu bagaimana sebun Ong akan mengatasi peristiwa saat itu. Dengan mengangkat tangan memberi hormat, sebun Ong mengaturkan terima kasih kepada KHO kun. Ah, tak perlu, aku hanya melakukan perintah atasan saja untuk menyelesaikan urusan ini. Dan karena Anda ikut campur dalam urusan ini maka ku minta Anda menasehati imam itu agar menyerahkan kitab Giyokah Kim Keng, kata KHO kun dengan nada dingin. Kalau tak mau menyerahkan, biarah yang cukuan ini terpaksa akan dicuci dengan darah. Sebun Ong berpaling ke arah imam itu. Han Hai, engkau sudah dengar sendiri. Jika tak menyerahkan kitab itu, akibatnya sungguh berat. Kalau paman gurumu pulang, akulah yang akan memberi penjelasan kepadanya. Wajah imam Han Hai mengerut, serunya, tetapi si Yautu benar-benar tak tahu soal kitab itu. Apakah keteranganmu itu sungguh-sungguh si Yautu mana berani bohong? Andai kata, di tempat yang engkau ketahui mungkin menjadi tempat susyokmu menyimpannya. Dalam biara, hanya pondok inilah yang biasa dipakai susyok. Tiada lain tempat lagi. Cobalah engkau pikir-pikir. Tanda petik. Ini sukar si Yautu tak pernah keluar dari biara. Sebun Ong mengelus jenggot dan kerutkan alis. Diam-renung diam sampai beberapa saat. K.H. Okun tertawa dingin. Jika begitu, bukankah Anda sudah boleh lepas tangan wajah sebun Ong mengerut serius? Tidak. Wajah K.H. Okun pun mengerut gelap. Lalu bagaimana Anda hendak mengurusnya? Kasih waktu sebulan, biarku bantu Han Hai Tuti ini mencarinya. Di samping itu akan kukirim orang untuk mencari Tian Hian Chu, barangkali saja akan menyerahkan sesuatu. Mendengar itu cuci yang mengertek gigi Tian Hian Chu jelas sudah meninggal. Bagaimana mungkin hendak dicari? Mungkin hal itu sukar terlaksana, seru K.H. Okun dengan hambar. Lalu bagaimana kalau menurut pendapat Anda tanya sebun Ong? Bertindak menurut perintah. Bertindak menurut perintah ulang sebun Ong. Ya, mencuci biara Hian Chu Kuan ini dengan darah. Karena aku berada di sini, mungkin sukar Anda melakukannya. Sebun Ong, apakah engkau berani bermusuhan dengan gedung hitam? Aku hanya membela keadilan dan kebenaran saja seru sebun Ong. Gagah sekali ucapan itu sehingga hati orang merasa kagum. Engkau tentu akan menyesal. Aku sebun Ong, takkan menyesal apa yang telah kulakukan. Sekalipun harus bertaruh dengan nyawa K.H. Okun menegas. Jika perlu. Apakah itu berharga? Dalam membela kebenaran, tiada yang disebut berharga atau tidak berharga. Rupanya kita harus mengadu kepandayan. Orang Shikko, terus terang saja ku katakan kepadamu. Sekalipun engkau mengajak empat orang kawanmu lagi, masih bukan tandinganku, percaya tidak? Tering, tering, keempat pengawal hitam serempak mencabut pedang. Belasan imam yang muncul di sekeliling pintu halaman mengerut alis dalam sikap hendak mengadu jiwa. Suasana tegang meregang. Tiba-tiba cuci yang mengambil keputusan. Soal pesan kakek di dasar lembah terhadap sebun Ong itu kelak tentu akan ia selesaikan. Tetapi saat itu yang penting dia harus membantu pihak Hian Tuk Wan. K.H.O. Kun, apakah engkau benar-benar hendak mencuci biara ini dengan darah seru sebun Ong dengan nada gemetar? K.H.O. Kun deliki mata. Rupanya memang begitu. Sebun Si Chu, teriakan Hai To Jin, ku rasa lebih baik engkau berada di luar urusan ini. Walaupun kami para imam biara Hian Tuk Wan ini tak becus, tetapi kami telah bertekad hendak mempersembahkan jiwa demi membela biara kami. Sebun Ong pun berteriak keras. Jangankan aku ini sahabat karib dari Tian Hian Tuk Wan ini tak becus, tetapi kami telah bertekad hendak mempersembahkan jiwa demi membela biara kami. Dan, aku tentu akan mengadu jiwa. Sebun Si Chu, bersalah kepada gedung hitam, akibatnya. Titik. Sudahlah, jangan banyak bicara, cepat sebun Ong menukas kata-kata imam itu. Setelah mendapat isyarat metode dari K.H.O. Kun, keempat pengawal hitam itu berteriak dan mulai menyerang sebun Ong. Karena Han Hai O Jin juga berada di sampingnya, dia pun ikut terancam. Entah dengan gerakan apa, tahu-tahu sebun Ong sudah lolos dari serangan mereka, bahkan dia masih dapat membawa Han Hai keluar dari kepungan. Keempat pedang lawan hanya menyerang tempat kosong. Peristiwa itu benar-benar mengejutkan orang. Keempat pengawal hitam itu berteriak dan menyerang lagi. Gerakan pedang mereka, hebat bukan kepalang. Dengan menggerakan tangan melingkar dan menggurat, keempat pengawal hitam itu terdampar mundur. Aku tak ingin membunuh orang, harap kalian tahu diri, serunya. K.H.O. Kun tertawa mengekeh. Sebun Ong, tak perlu pura-pura berhati mulia. Pertempuran ini pertempuran mati hidup. Kalau tiada yang mati tentu tak selesai. Habis berkata dia terus silangkan kedua tangan dan melangkah maju. Keempat pengawal hitam itu pun segera mengambil tempat, mengepung dari empat penjuru. Sebun Ong menyiak Han Hai Tojin. Imam itu pun segera menghantam seorang pengawal hitam. Ternyata angin pukulannya juga hebat sekali. Pengawal hitam yang berada di hadapannya, tersiak tak pedangnya dan orangnya pun tersurut mundur dua langkah. Dua orang pengawal hitam serentak maju menyerang imam itu. Tetapi Han Hai Tojin cepat melesat ke muka untuk menghindar. Boom! Terdengar letupan keras ketika pukulan KHO kun disambut oleh pukulan Sebun Ong. Kuda-kuda kaki KHO kan tergempur dua langkah ke belakang. Jelas kepandainya masih kalah setingkat dari Sebun Ong. Melihat itu seorang pengawal hitam cepat menusuk punggung Sebun Ong dari belakang. Tetapi Sebun Ong memang sakti. Punggungnya seperti bermata. Dia menampar ke belakang dan pedang pengawal hitam itu pun menjelat ke udara, tepat jatuh di tempat gunungan batu. Tetapi aneh pedang itu sama sekali tak mengeluarkan suara. Dan tahu-tahu pengawal hitam yang di belakang itu menjerit rubuh. Sekonyong-konyong dari balik gunungan batu itu muncul seorang pemuda berwajah buruk, mencekal pedang dari pengawal hitam yang terlempar jatuh tadi. Hai tanda seru sekalian orang menjerit kaget. Mereka benar-benar tak percaya akan pemandangan yang dilihatnya. Setan atau manusiakah yang muncul itu? Kalau manusia mengapa wajahnya begitu menyeramkan? Tetapi kalau setan mengapa muncul di siang hari? Ho engkau! Tiba-tiba KHO kun berpaling dan berseru ketika melihat yang muncul itu tak lain adalah cujiang. Sejenak menyapu pada sekalian orang yang berada di tempat itu, cujiang menatap sebunong dan berkata, Apakah anda yang disebut bulim senghut? Entah bagaimana perasaan sebunong saat itu, girang atau terkejut. Tetapi yang jelas wajahnya kelihatan menyeringai seperti kucing tertawa. Namun dengan masih bersikap garang dia menjawab, Ya, siapakah sahabat ini aku Gok Jin Ji? Gok Jin Ji? Ya benar. Aku pernah bertemu beberapa kali dengan Tianhian Cuciampu Kepala Biara di sini. Oh? Kemudian cujiang berpaling menghadap buciang tai SWE KHO kun dan berseru datar, Apakah anda terkejut? Budak cacat, memang aku tak menduga sama sekali sahut KHO kun dengan sinis. Masih ada lagi yang akan mengejutkan hatimu. Kata cujiang. Apa? Kalian pasti mati semua. Budak cacat, jangan terkebur. Engkau mampu lolos satu kali jangan harap dapat lolos lagi untuk yang kedua kali. KHO kun maksudkan peristiwa cujiang dapat melarikan diri dari penjara di bawah tanah dalam gedung hitam. Merah metu cujiang. Melangkah maju dua tindak, ia mengangkat pedang dan berseru bengis. Aku hendak membunuh habis kalian budak-budak gedung hitam ini, hektometer. Tiga pengawal hitam, yang seorang menyerang dengan tangan kosong dan yang dua menyerang dengan pedang. Mereka bergerak cepat sekali. Cujiang berputar tubuh seraya memutar pedangnya. Hawah, terdengar jeritan ngeri ketika salah seorang. Pengawal hitam yang menyerang dengan pedang itu. Terpental batang kepala dan menggelinding ke lantai. Tak ampun lagi tubuhnya pun rubuh. Kedua kawannya terlongong kaget. Cujiang sudah terlanjur di rangsang hawa pembunuhan. Sekali bergerak, seorang pengawal hitam rubuh lagi. Kini hanya tinggal seorang pengawal hitam yang menggunakan pedang. Dengan sebuah serangan yang luar biasa cepatnya, tahu-tahu dada pengawal hitam itu sudah berlubang, darah menyembur deras dan orangnya pun terhuyung mundur sampai setombak. Wajah pucat seperti mayat. Dengan menggerung keras, KHO kun terus menghantam. Jurusnya aneh dan dasyatnya bukan alang kepalang. Berhenti tiba-tiba sebuonong membentak dan menangkis pukulan KHO kun. Sebenarnya cujiang tak senang sebuonong mencampuri urusan itu. Tetapi karena mengingat sebuonong sama-sama menentang gedung hitam, terpaksa dia agak kesungkan. Apa maksudmu teriak KHO kun? Dengan wajah serius. Sebuonong berseru maksudku hendak menenangkan keadaan ini. Mungkin sukar. KHO kun, engkau sudah menyaksikan sendiri kesaktian dari sahabat kecil ini. Kalau aku ikut masuk, mampukah engkau menyelamatkan jiwamu? Aku tak mudah digertak. Tetapi itu suatu kenyataan yang tak dapat engkau sangkal. Cujiang hendak membuka mulut tetapi rupanya sebuonong tahu dan menjegahnya. Sahabat, dalam melakukan sesuatu kita harus memikirkan akibat di belakang hari. Terpaksa cujiang tutup mulut lagi. Ia menyadari akan akibat yang akan diterima para imam biarahian cukuhan dari pembalasan gedung hitam nanti. Kembali sebuonong berkata kepada KHO kun, bagaimana pendapatmu tentang saranku tadi? Tiga mati dan satu terluka, bagaimana harus menyelesaikan perhitungannya seru KHO kun dengan gusar? Juga dalam biara ini sudah empat orang imam yang binasa, apakah itu juga tak sia-sia sahut sebuonong? Pihak gedung hitam selamanya tak pernah melepaskan musuh. Kata-kataku hanya sampai di sini, terserah keputusanmu. Wajah Bu Cheng Tai SWE KHO kun berubah-robah. Rupanya dia sedang memperhitungkan untung ruginya. Lama baru dia membuka mulut. Sebuonong, engkau minta waktu sebulan ya? Benar. Apabila sampai waktunya tidak menyerahkan? Aku sebuonong, akan mengundurkan diri dari dunia persilatan. Apakah ucapanmu dapat dipercaya? KHO kun menegas. Gila. Apakah sebuonong bangsa manusia yang tak dapat dipercaya? Baik aku dapat menyetujui, kata KHO kun terus berpaling kepada Cujiang. Budak cacat, terpaksa kita tak dapat menggunakan kesempatan kali ini, sampai jumpa serunya seraya memberi isyarat kepada pengawal hitam yang terluka. Apakah engkau masih dapat jalan ya? Engkau bawa seorang mayat kawanmu yang lain biar aku. Baik. KHO kun, tinggalkan kitab Hiyautubolok itu tiba-tiba Cujiang berseru dingin. Dengan deliki matu KHO kun segera membuang kitab itu. Imam Honhe buru-buru memungutnya. Para imam yang mengepung di luar pintu halaman itu pun segera menyingkir. Dengan membawa dua sosok mayat pengawal hitam, KHO kun lalu melangkah keluar diikuti pengawal hitam yang terluka dan memanggul mayat kawannya itu. Kawanan imam yang menunggu di luar pintu mengawasi kedua orang itu dengan mat marah. Imam Honhai segera mengaturkan terima kasih kepada Cujiang. Tetapi Cujiang mengatakan supaya imam itu jangan banyak peradatan untuk soal sekecil itu. Harap si Yau Hiyap duduk di ruang depan. Maaf, aku hendak melanjutkan perjalanan lagi, hanya ada sepatah kata yang hendak kuhaturkan kepada Totiang. Soal apa? Sejenak merenung. Cujiang berkata dengan nada yang berat. Sejak hari ini harap Totiang suka membubarkan para murid dalam biara ini. Demi menjaga pembalasan dari gedung hitam. Honhai Tojin terbelalak. Sejenak kemudian Honhai Tojin mengertek gigi, serunya. Membubarkan mereka begitulah, sahut Cujiang. Tetapi, harus Susyoku yang mengambil keputusan. Tianhian Chiam Pua sudah tak dapat mengambil keputusan. Tanda petik. Xiao Hiyap maksudkan. Tianhian Chiam Pua sudah pulang ke alam kesempurnaan di dalam penjara rahasia gedung hitam. Seketika cahaya muka Honhai berubah. Apakah kata-kata Xiao Hiyap ini sungguh-sungguh serunya dengan gemetar? Masakan aku berani omong sembarangan? Aku juga nyawa kembalian dari neraka gedung hitam. Aku menyaksikannya dengan matu kepala sendiri. Buliang Siu Haud. Honhai Tojin menundukan kepala. Tubuhnya menggigil. Sobat kecil, apakah benar terjadi peristiwa itu seru sebunong dengan muka berkernyutan? Benar. Sobat dapat lolos dari neraka gedung hitam, tentu orang sukar percaya. Memang benar, aku sendiri juga tak pernah mimpi dapat lolos. Tetapi rupanya Tianhian memang belum menakdirkan aku harus mati. Tanda petik. Apakah sahabat dapat menuturkan peristiwa itu? Maaf, tak dapat. Sahabat ini dari perguruan mana? Soal ini, juga sukarku terangkan. Jurus ilmu pedang yang engkau mainkan tadi bukankah sama seperti ilmu pedang sakti et kiam tu wihun dari nabi pedang Cubengko dahulu? Tergetar hati Cuji yang seketika. Tetapi dia berusaha untuk menindas kegoncangan hatinya. Dengan tenang ia menjawab. Ilmu silat itu sama sumbernya. Banyak persamaannya satu dengan lain. Dengan metu berkilat-kilat, sebuong memandang wajah Cuji yang seolah-olah hendak menembus isi hatinya. Mengenai pengetahuanku tentang ilmu silat yang terdapat dalam dunia persilatan Tionggoan, ku rasa hanya ilmu pedang dari nabi pedang Cubengko itu yang sangat beda dengan ilmu pedang lain-lain aliran, kata Hanhai Tojin. Diam-diam Cuji yang memuji ketajaman matu imam itu, ia tertawa hambar. Aku yang rendah karena masih dangkal dalam ilmu silat, tak berani menyatakan apa-apa, katanya. Ku dengar berita yang tersiar dalam dunia persilatan bahwa nabi pedang Cubengko mempunyai putra yang berkelana di dunia persilatan. Ah, banyak sekali hal-hal dalam dunia persilatan yang tak ku ketahui. Wajah Anda itu agaknya bukan begitu aslinya tetapi karena menderita luka. Kembali tergetar hati Cuji yang. Tak mau ia melayani berbicara soal itu dan buru-buru alihkan pembicaraan. Sudah lama aku mengagumi akan kemasyuran nama Ciam Puad di dunia peralatan. Sungguh beruntung sekali hari ini dapat bertemu. Jika Cian Pwe tak keberatan, sudilah memberi alamat tinggal Ciam Pu agar kelak lain waktu dapat berkunjung. Maksud Cuji yang pada waktu yang diperlukan nanti, dia akan melaksanakan sebuah pesan terakhir dari Ko Tiong Jin atau kakek yang menderita dalam gua itu. Jelasnya, Cuji yang hendak membuat perhitungan yang penghabisan dengan sebun Ong. Aku tak punya tempat tinggal tertentu. Tetapi kegiatanku tak lepas dari lingkungan wilayah Kang Lam dan Kang Pak. Sudah tentu kita mempunyai banyak kesempatan untuk berjumpa lagi. Oh, baru Cuji yang mendesah, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat masuk. Melihat pendatang itu, Cuji yang terlongong. Pendatang itu seorang itu seorang kakek tua mengenakan jubah kuning telur. Cuji yang masih ingat, ketika lolos dari neraka gedung hitam dan tiba di sebuah kota, dia bertemu dengan orang tua itu mengaku Shigong dan menyatakan hendak memungutnya sebagai murid. Tetapi saat itu dia menolak. Tiba-tiba orang tua itu tertawa keras. Sebun JT, belasan tahun tak berjumpa, engkau masih tetap awet muda dan gagah seperti dulu serunya. Melihat kedatangan orang tua itu, Sebun Ong pun tertawa nyaring, serunya. Sungguh kebetulan sekali loko datang. Di sini telah terjadi suatu peristiwa besar. Peristiwa apa orang tua itu hentikan tawanya. Menurut berita dalam dunia persilatan, Tian Hian Chu telah mendapatkan kitab Giyokah Kim Keng. Benarkah itu? Itu hanya desus-desus yang tak sesuai dengan kenyataannya. Jika loko yang mengatakan begitu, sudah tentu yang paling dapat dipercaya kata Sebun Ong. Tiba-tiba mati orang tua itu beralih memandang Chu Jiang. Wajahnya cerah tersenyum. Engkau kecil, tak kira kita akan bertemu lagi di sini. Sungguh gembira sekali, Chu Jiang pun segera memberi hormat. Dalam pada itu Han Hai Tojim pun segera memberi hormat kepada kakek itu. Engkau ini. Tanda petik. Han Hai. Tentulah Chiang Pua masih ingat ketika dalam perjamuan dihidangkan arak, Chiang Pua telah memberi dampratan pedas kepada susioku. Tanda petik. Ah, engkau ini Han Hai. Hampir aku tak ingat lagi. Tempo berlangsung cepat sekali mendorong manusia jadi tua. Engkau sudah banyak berubah sekarang. Dimanakah Tian Hian Chu seru orang tua itu pula? Kakiku sudah lelah lari ke sana kemari mencarinya. Seketika wajah Han Hai pucat lesi, sahutnya sedih, sudah pulang ke alam baka. Hah, sudah mati teriak orang tua itu gemetar. Ya, sudah meninggal. Bagaimana peristiwanya? Menurut keterangan si Yau Si Chu ini beliau telah meninggal dalam kamar rahasia gedung hitam. Benarkah itu serintak orang itu berseru kepada Chiang dengan mati berkilat-kilat? Chiang mengiakan. Sudah lama kau menginjak dunia persilatan Tionggoan. Kabarnya sekarang dunia persilatan Tionggoan ini sudah dikuasai oleh gedung hitam. Dari mana engkau kecil tahu hal itu? Karena aku juga ditawan bersama Tian Hian Chiampo dalam penjara rahasia itu. Bagaimana engkau dapat lolos? Karena mendapat bantuan Goleng Chiampo yang mengatur siasat supaya aku lolos. Apakah Goleng juga di situ? Ya. Beliau juga mengalami nasib yang menyedihkan. Hai. Bulim Sam Chu telah mati dua titik seru orang tua. Tua dengan air mata berlinang-linang. Mendengar itu girang Chiang bukan kepalang. Serentak ia berseru. Jika tak salah, Lo Chiampo tentulah gonggong Chu Lo Chiampo, bukan? Orang tua itu mengangguk. Benar, pada waktu pertama bertemu dengan engkau, bukankah aku sudah menyebut Shiku? Aku tolol sekali sehingga mudah lupa, kata Chiang. Cobalah engkau ceritakan peristiwa yang telah engkau alami, kata gonggong Chu. Kumohon dapat bicara empat metu dengan Lo Chiampo. Titik. Tanda petik. Mengapa perlu begitu? Perjalananku kali ini memang khusus hendak mencari Lo Chiampo. Oh, baiklah, nanti kita bicara lagi, kata gonggong Chu lalu berpaling kepada Han Hai. Han Hai, peristiwa apakah yang terjadi dalam biara ini? Gedung hitam telah mengirim beberapa jagonya kemari, memaksa kami supaya menyerahkan kitab Giyokah Kim Keng. Kalau tak mau menyerahkan, biara ini akan dicuci dengan darah. Hektometer, lalu? Kebetulan sebuan Shiku datang dan melerai. Tetapi tetap kami harus menyerahkan kitab itu dalam waktu satu bulan. Sama satu kaum saling bunuh-membunuh, menandakan bahwa dunia persilatan akan mendekati hari kiamat seru gonggong Chu. Sebun Ong juga menghelana pasarawan. Dunia persilatan memang tak pernah mengenyam hari-hari damai. Dari dahulu sampai sekarang selalu terjadi pergolakan yang tak kunjung habis, katanya. Hang He, lalu bagaimana tindakanmu tegur gonggong Chu pula? Tiada lain pilihan kecuali harus menyingkir ke lain tempat. Demi menyelamatkan suatu pembunuhan besar, terpaksa aku harus cepat-cepat bertindak, tak boleh berayal. Ciam puah hendak kemana oh, aku harus pergi. Loko selalu datang dan pergi dengan bergegas-gegas seru sebun Ong. Sepuluh tahun tak berjumpa apakah kita tak dapat menikmati omong kosong? Gonggong Chu tertawa. Hari masih panjang, kita masih dapat berjumpa pada lain kesempatan untuk minum arak sepuas-puasnya dengan Lote. Tetapi hari ini aku benar-benar harus mengecewakan Lote. Menurut ucapan Loko tadi, apakah kitab Giyokah Kim Keng itu masih berada di istana terlarang negeri Thaili? Ya, haa adesas-desus dunia persilatan itu sungguh berbahaya sekali sehingga Tianhian Chu dan Goleng Chu sampai menderita nasib malang. Tetapi pada suatu hari, gedung hitam harus membayar kesemuanya itu, seru gonggong Chu dengan geram. Mendengar itu Chuji yang tak tahan untuk diam. Serentak ia berseru. Dewa sakti dari manakah sebenarnya ketua gedung hitam itu? Mungkin tiada seorang dalam dunia persilatan yang tahu akan dirinya, sebun Ong menyeletuk. Memberi isyarat tangan kepada Chuji yang. Gonggong Chu lalu mengajaknya. Engkoh kecil, mari kita berangkat. Saudara-saudara, sampai jumpa. Ijinkan wampu mengantar kata Hanhai. Tetapi dicegah gonggong Chu. Habis itu gonggong Chu sudah mendahului melesat keluar. Setelah memberi hormat kepada sebun Ong dan Hanhai Tojin, Chuji yang pun segera menyusul. Karena sebelah kakinya pincang, maka larinya pun tidak stabil. Engkoh kecil, kita cari tempat yang sepi, jangan sampai terdengar orang, kata gonggong Chu. Chuji yang mengiakan. Gonggong Chu berjalan di muka dan Chuji yang mengikuti di belakang. Setengah li kemudian, Chuji yang sudah ketinggalan jauh. Walaupun dia memiliki tenaga dalam yang hebat tetapi karena sebelah kakinya cacat, walaupun larinya masih jauh lebih cepat kalau ditanding dengan jago silat biasa tetapi karena bertanding dengan tokoh semacam gonggong Chu, sudah tentu terpaut jauh sekali. Rupanya gonggong Chu tahu hal itu. Ia lambatkan larinya, kemudian berseru, kita ke puncak bukit itu. Chuji yang mengangguk. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di puncak bukit itu dan duduk di atas batu dalam hutan. Lebih dulu gonggong Chu memetik beberapa ranting pohon, ditancapkan di sekeliling tempat itu. Lalu mengumpulkan batu besar kecil diletakkan di antara pagar-pagar ranting itu. Setelah itu baru duduk dengan Chuji yang. Sebagai putra dari seorang tokoh silat yang termasyur sudah tentu Chuji yang memiliki pengetahuan yang luas. Ah, kiranya lociampuah ahli sekali dalam soal barisan kibun, serunya. Demi menjaga ketenangan, terpaksa harus berbuat begitu, sahut gonggong Chu. Barisan apakah yang lociampuah susun? Barisan Tianlo Tin, bagian yang mudah dirubah dari barisan Kim Soat Tin. Ah, aku buta sama sekali tentang ilmu itu, kata Chuji yang. Marilah kita mulai bicara. Coba engkau dulu yang bicara, mengapa engkau mencari aku, kata gonggong Chu. Chuji yang agak bersangsi. Apakah ia harus menceritakan siapa dirinya ataukah menurut pesan goleng Chu saja? Sejenak merenung, ia berkata, aku telah berjanji untuk melaksanakan pesan goleng Chu ciampuah, untuk menyampaikan pesan lisan dari beliau. Koma. Katakanlah. Tianhian Chu dan goleng Chu berdua lociampuah, karena berita-berita fitnah di dunia persilatan, telah ditangkap dan dijebloskan dalam penjara gedung hitam dipaksa harus menyerahkan kitab. Menunjukkan di mana kitab Giyokah Kim Keng. Karena kedua lociampuah itu memang tak tahu dan tak dapat memberi keterangan, akhirnya disiksa sampai mati. Terkutuk. Teruskan ceritamu. Goleng Chu ciampuah pesan, bahwa tunas yang luar biasa itu adalah pada diri pelajar baju putih. Harap lociampuah mencarinya sampai ketemu. Pelajar baju putih ya. Hanya itu pesannya ya, hanya begitu. Gong Gong Chu memandang cuji yang tajam-tajam, kemudian sepatah demi sepatah ia berkata. Menurut penilaian ku, tunas luar biasa itu tak lain adalah hengkau sendiri. Cuji yang gemetar. Ah, masakan aku berani menerima pujian setinggi itu dari lociampuah. Itu memang kenyataan, bukan pujian kosong. Tempo hari aku pernah mengatakan kalau akan menunggu kesempatan, sekarang titik. Ia hentikan kata-katanya dan memandang cuji yang. Rupanya dia hendak menunggu bagaimana reaksi anak muda itu. Cuji yang tahu akan maksud orang. Sengaja dia bertanya pula. Jika ingin memberi petunjuk, harap lociampuah katakan. Apalagi kalau bukan persoalan tempoh hari itu pula, hendak mengambil murid tulang cuji yang. Wajah Gong Gong Chu membesi, katanya. Engkau kecil, dari daerah Thaili di ujung selatan menuju ke utara kali ini, tujuanku bukan hendak mencari pewaris melainkan demi suatu rencana besar dalam dunia persilatan. Demi suatu rencana besar dalam dunia persilatan cuji yang terkejut. Benar, kata Gong Gong Chu, karena salah langkah akhirnya Tian Hian Chu dan Go Leng Chu telah membuat kesalahan besar. Akibatnya dunia persilatan telah menderita bencana. Harus diusahakan untuk menolong. Karena itu maka Bulim Sam Chu bergerak untuk mencari tunas luar biasa itu. Tertarik perhatian cuji yang mendengar keterangan itu. Dapatkah lociampu memberi penjelasan selengkapnya? Tanda tanya-tanyanya. Gong Gong Chu menghela nafas, ujarnya. Sudah tentu dapat ku jelaskan kepadamu, tetapi. Bagaimana? Bersediakah engkau menjadi bintang penolong dari keadaan yang sudah morat marit itu? Aku belum jelas persoalannya. Jika engkau menyatakan bersedia, barulah dapat ku beritahu. Dengan tubuh yang cacat ini, mungkin aku. Jangan merendahkan dirimu. Semuanya akan diatur beres. Yang penting, engkau bersedia atau tidak? Bukankah langkah yang pertama harus mengangkat guru kepada lociampu? Dunia persilatan mempunyai peraturan tersendiri. Hubungan itu memang masih diperlukan. Mengapa lociampu belum memandang penting kepada seorang cacat seperti diriku? Karena bakatmu yang luar biasa, bakatku yang begini jelek. Sudahlah, jangan merendah diri. Cu jang merenung. Menghadapi pilihan yang sepenting itu yang menjadi murid lain perguruan, bukan suatu hal main-main. Sekali salah pilih, akan menyesal seumur hidup. Gonggong Cu seorang tokoh terkemuka dalam aliran putih, dia mendapat penghargaan diangkat sebagai kunsu atau penasehat kerajaan Tai Li. Ucapan dan tindakannya tentu dapat dipertanggungjawabkan. Kebetulan pula ketiga tokoh bulim atau bulim Sam Cu itu sama menaksir dirinya. Apakah itu bukan suatu jodoh yang hebat? Setelah mempertimbangkan beberapa saat, akhirnya Cu jang mengambil keputusan, serunya. Baik, aku bersedia. Tetapi, aku hendak mengaturkan sepatah kata. Bilanglah kata Gonggong Cu. Wampu mempunyai beban untuk membalas sakit hati ayah bunda. Apakah tindakan Wampu kelak dapat Wampu lakukan sendiri? Kata Cu jang yang berganti dengan sebutan Wampu kepada Gonggong Cu. Tanpa banyak pikir, Gonggong Cu sering tak menyahut, sudah tentu boleh saja, asal jangan sampai melanggar. Kesusilaan tata persilatan. Masih ada sebuah hal lagi, untuk sementara waktu ini Wampu tak dapat memberitahu asal usul diri Wampu. Boleh. Apa masih ada lain lagi tidak ada. Tepat pada saat itu dari arah biara Hian Hau Kuan mengepul asap tebal. Seketika wajah Gonggong Cu berubah, serunya. Selaka, Hian Hau Kuan telah dirampok mereka, tentulah perbuatan orang gedung hitam, Cu jang. Menggeram. Engkau tunggu saja di sini. Walaupun menyaksikan apa-apa, jangan engkau melangkah keluar dari barisan ini. Aku hendak menengok ke Hian T. O Kuan, kata Gonggong Cu. Silahkan, kata Cu jang. Tubuh Gonggong Cu menggeliat dan melayang beberapa tombak terus lenyap. Cu jang marah melihat perbuatan orang gedung hitam yang selalu melakukan pengacauan, pembunuhan dan kekejaman. Selama berpuluh tahun seolah dunia persilatan telah diteror oleh gerombolan gedung hitam dan tak ada seorang tokoh persilatan yang berani menentang. Tiba-tiba ia melibat beberapa sosok bayangan lari ke lereng gunung. Makin lama makin mendaki ke puncak. Saat itu cu jang dapat melihat jelas, mereka adalah anak buah gedung hitam yang terdiri dari enam pengawal hitam, tiga orang tua baju hitam. Di antaranya terdapat pangeran tanpa peri kemanusiaan K. O Kuan. Cu jang serentak berbangkit. Tetapi tiba-tiba ia teringat akan pesan gong-gong cu. Terpaksa ia duduk lagi. Kesembilan orang itu naik ke atas puncak dari beberapa jurusan. Makin lama makin dekat. Sudah tentu cu jang tegang sekali. Tetapi sungguh heran sekali. Tiba di tepi barisan ranting dan batu yang tampaknya berserahkan tak teratur itu, mereka berhenti. Dan aneh pula. Mereka seolah-olah tak melihat cu jang. Sedang cu jang. Sedang cu jang dapat melihat jelas gerak-gerik mereka. Aneh, jelas naik ke puncak ini mengapa tak kelihatan. Apakah dapat terbang ke langit? Kata salah seorang tua. K. O Kuan memandang kian kemari lalu berkata, rasanya puncak ini agak aneh. Dingin-dingin saja cu jang memandang tingkah hulah mereka. Diam-diam ia kagum kepada gong-gong cu. Ah, kalau dulu ayah juga belajar ilmu gaib begini, tentulah tak sampai mengalami nasib yang menyedihkan, diam-diam ia teringat akan ayahnya. Sekonyong-konyong kesembilan orang itu terkesiap kaget, menundukkan tubuh memberi hormat lalu menyisi ke sebelah kanan dan kiri. Dua sosok tubuh tiba-tiba muncul. Yang pertama, mengenakan jubah hitam dan mukanya ditutup dengan cadar hitam. Dari atas kepala sampai ujung kaki semua tertutup dengan kain hitam. Hanya terdapat dua buah lubang untuk kedua matanya yang berkilat-kilat tajam sekali. Sedang yang di belakangnya seorang sastrawan pertengahan umur. Dia adalah congkan atau pengurus besar dari gedung hitam, bernama Ho Bun Chai. Seketika meluaplah darah Chu Jiang. Dia memastikan bahwa orang yang seluruh tubuhnya tertutup jubah hitam itu tentulah pemimpin gedung hitam. Ah, tak sangka kalau ia mempunyai kesempatan untuk melihatnya. Sebenarnya ingin sekali ia menerjang keluar dari barisan. Tetapi kesadaran pikirannya mengharuskan dia bersabar. Ia menyadari bahwa saat itu masih terlalu jauh untuk melakukan pembalasan kepada musuh. Dilanda oleh kebencian sakit hati dan diamuk oleh gemuruh amarah, hampir saja membuat Chu Jiang kalap. Kepala gedung hitam dan Ho Chong Kuan berdiri di luar barisan dan tengah memperhatikan barisan itu. Kesembilan anak buah gedung hitam tadi jangankan bergerak, mengangkat kepala yang masih menunduk saja tak berani. Beberapa waktu kemudian baru pemimpin gedung hitam itu berkata dengan nada yang aneh. Ho Chong Kuan, apakah engkau melihat sesuatu? Menurut pengelihatan kami, agaknya seperti sebuah barisan aneh, kata Ho Chong Kuan. Benar, kala pemimpin gedung hitam, Gong Gong Chu memang ahli dalam hal itu. Menurut pendapatmu, barisan apakah itu? Ini kami tak berani sembarangan menebak. Pemimpin gedung hitam mengguratkan kaki pada tanah dan mulutnya menghafal. Seng, si, keng, ah, salah, kung, di sini ujung akhirnya. Bagaimana kalau kita memasukinya? Kami menurut perintah, kata Ho Chong Kuan. Ketuanya segera melangkah ke dalam barisan. Melihat itu cuji yang segera bangkit lagi dan bersiap seraya. Memandang kedua orang itu. Begitu kedua orang itu mendekat, dia hendak turun tangan lebih dulu. Pemimpin gedung hitam dan Ho Chong Kuan berjalan di kanan-kiri. Lebih kurang tiga meter berjalan, Mereka berputar-putar kian kemari tetapi tetap dalam lingkungan seluas satu tombak. Melihat itu tenanglah hati cuji yang. Dia tak mengerti ilmu barisan maka dia pun tak berani gegabah melangkah keluar. Dia taat perintah gonggong cu untuk tetap tinggal di tempatnya. Beberapa saat kemudian kedua pimpinan gedung hitam itu pun mundur lagi. Bagaimana baiknya Ho Chong Kuan ujar ketua gedung hitam? Jaga pohon menunggu kelinci, setiap tempat kita jaga, sahut Ho Chong Kuan. Walaupun kera itu agak bodoh tetapi tiada lain kera yang lebih baik dari itu. Perintahkanlah seru ketua gedung hitam. Ho Chong Kuan berseru kepada KHO Kun. KHO Taubak perintahkan anak buah supaya mengepung bukit ini dengan rapat. KHO Kun mengiakan dan rombongan anak buah gedung hitam pun segera berpencar melakukan perintah. Suasana puncak sunyi kembali diam-diam cuci yang gelisah. Jika Gong Gong Cu kembali, jelas tentu akan kepergok. Entah dapatkah dia menghadapi ketua gedung hitam? Jumlah mereka begitu besar, hebat sekalipun Gong Gong Cu, paling-paling hanya dapat menyelamatkan diri lari. Gong Gong Cu dapat lolos tetapi bagaimana nasib dirinya? Bukankah ia akan terkepung dan akhirnya mati kelaparan dalam barisan? Andai kata gerombolan gedung hitam itu menarik anak buahnya dan tinggalkan bukit itu, tetapi dia tetap tak mampu keluar dari barisan. Bukankah hal itu sama artinya dia akan mati kelaparan? Memandang ke arah biara, api masih tampak berkobar. Tentulah biara itu habis dimakan api. Ah, siasat orang gedung hitam memang busuk sekali. Setengah jam telah berlalu tetapi suasana masih sunyi. Kepala Cu Jiang mulai bercucuran keringat. Mengapa Gong Gong Cu belum kembali? Apakah dia disergap musuh? Ah, benar-benar dia harus mati dalam barisan itu. Pikir Cu Jiang. Cu Jiang tak mengerti sama sekali tentang ilmu barisan. Tian Lotin atau barisan jala langit, asing sama sekali baginya. Pada saat pikiran tegang hati gelisah, tiba-tiba bahunya ditepuk orang dari belakang. Ia tersentak kaget dan berpaling, akhirnya Gong Gong Cu. Kapan lo Jiang Pua datang? Serunya gembira. Tetapi wajah Gong Gong Cu muram dan hanya mendengus geram. Bagaimana keadaan Hianteo kuantanya Cu Jiang pula? Jadi tumpukan puing, dan para imam tak ada yang hidup. Kejahatan gedung hitam memang sudah melampaui batas. Jika kesaktian persilatan tak berkembang, kawanan Durjana tentu timbul dan menginjak-injak peri kemanusian. Apakah lo Jiang Pua bertempur? Tidak. Masih belum saatnya. Membasmi beberapa kerucuk takkan dapat menolong keadaan. Pemimpin gedung hitam sudah unjuk diri, ya, ku tahu. Kenalkah lo Jiang Pua padanya tidak? Apakah lo Jiang Pua kepergok mereka tidak? Tidak. Lalu, Bu Yung, engkau heran, bukan? Sebenarnya aku tak mempunyai keistimewaan melainkan hanya kepercayaan pada diri sendiri. Kalau aku mau menyembunyikan diri, tak mungkin mereka dapat mencari aku. Kalau tidak begitu masakah aku mendapat gelar? Jilik delapan halaman dua lima garis miring dua enam hilang. Jaga mereka jangan sampai lolos, ku tutup goa itu dengan barisan kiat sohtin, barisan kunci emas. Mengapa tidak dibasmi saja agar jangan menimbulkan bahaya di kemudian hari tanya Cu Jiang? Gonggong Cu menghela nafas. Mungkin sudah kehendak Tian. Raja Tai Litoan Hangye memang penganut agama Buddha, beliau tak mengijankan pembunuhan. Lalu tanya Cu Jiang. Peristiwa Sipet Tianmo dijebloskan dalam Gualio tiada seorang persilatan yang tahu. Beberapa tahun kemudian Tian Hian Cu dan Go Leng Cu datang ke daerah selatan dan menyelidiki Gunung Jongsan. Tanpa sengaja mereka mengetahui seorang keadaan Sipet Tianmo. Pada waktu itu karena dirangsang kebanggaan, aku kelepasan omong, mengatakan bahwa tiada manusia dalam dunia ini yang mampu memecahkan barisan Kim Sohtin itu. Tak terduga, ucapanku itu diterima dengan sungguh-sungguh. Apakah hubungan antara Sam Chu itu tanya Cu Jiang pula? Sebenarnya tiada hubungan apa-apa, melainkan hanya kenalan saja. Tetapi entah bagaimana dunia persilatan menamakan kami bertiga sebagai bulim Sam Chu. Bermula Tian Hian Cu hanya bergelar Tian Hian dan Go Leng Cu juga go leng. Sedang aku gonggong Cu. Kemudian kaum persilatan menganggap kita sebagai tiga serangkai atau Sam Chu hanya begitulah. Oh, desah Cu Jiang. Di samping Tian Hian dan Go Leng itu masih memiliki rasa keakuan dan berusaha untuk lebih dari orang lain, dan karena mengira bahwa dalam barisan Kim Sohtin itu tentu terdapat kitab pusaka negeri Tai Li yakni kitab Giyokah Kim Keng, maka timbulah nafsu mereka. Setelah mempelajari keadaan barisan itu selama sepuluh tahun, akhirnya mereka berhasil memecahkan. Untuk yang kedua, kali mereka datang ke Jong San lagi dan dapat memecahkan Kim Sohtin dan melepaskan si Pet Tian Mo. Ah makanya kedua Lo Chiang Pu itu selalu menyesali dosanya sendirinya yang telah salah langkah sehingga menimbulkan bencana besar. Hal itu mungkin memang sudah jalannya karma. Mereka berdua harus menerima akibatnya dengan kematian yang menyedihkan. Dari sumber mana maka dunia persilatan timbul desas-desus bahwa kedua Chiang Puat telah jilid 8 halaman 29.30 hilang. Selama itu tak sedikit Gong Gong Chu harus berhenti tetapi sebelum musuh memergoki dia sudah melesat ke lain tempat. Belum sampai setengah jam kemudian, dia sudah lari belasan li jauhnya tanpa diketahui sama sekali oleh anak buah gedung hitam. Setelah tiba di luar hutan barulah Gong Gong Chu meletakkan Chiang. Gong Gong Chu mengeluarkan sehelai kedok muka yang terbuat dari kulit manusia, diberikan kepada Chiang. Pakailah kedok kulit ini. Chiang menurut. Setelah mengenakan kedok kulit, kini wajahnya yang buruk lenyap dan dia telah menjelma sebagai seorang lelaki pertengahan umur. Wajahnya berwarna semu ungu. Sementara Gong Gong Chu pun juga mengenakan kedok kulit dan menyamar sebagai seorang tua berwajah hitam, memelihara dua jalur jenggot. Ia membuka baju dan kini mengenakan jubah warna biru dengan penyamaran itu. Mereka telah menjadi manusia baru. Tak seorang pun yang mengenal dan mengira siapa diri mereka itu sebenarnya. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita cari rumah makan di kota yang terdekat dari sini, kata Gong Gong Chu. Lo Chiang Pua, kita ambil jalan mana? Naik perau ke Sujuan, mengitari daratan lalu masuk ke wilayah Hunlem. Kurasa itulah jalan yang paling singkat. Tetapi tetap makan waktu sebulan. Ah, tak sampai, mari kita berangkat, sekeluarnya dari hutan mereka lagi berjalan di jalan besar, sambil berjalan Gong Gong Chu berkata. Bu Yung, agaknya dengan waktu berjumpa padaku tempoh hari, sekarang engka sudah berbeda. Apanya yang berbeda? Keng, Gou, Sin, semua telah berubah. Keng artinya semangat. Gou hawa murni dan Sin artinya jiwa diam-diam. Chu Chiang kagum akan pengamatan Gong Gong Chu yang teliti. Di antara ketiga Sam Chu, rasanya Gong Gong Chu ini lebih lihai segalanya dari keduarkannya. Chu Chiang pun lalu menceritakan bagaimana ketika berhadapan dengan Samsat, Al Kujo ketiga, dari gerombolan Kiu Tirset, ia masih kalah setingkat. Rupanya itu sudah kehendak Tian, nak, dengan begitu aku tak perlu membuang banyak tenaga dan pikiran, kata Gong Gong Chu dengan perasaan lengga. Diam-diam Chu Chiang menimang. Jelas bahwa tujuan Gong Gong Chu hendak membawanya ke daerah selatan itu ialah. Hendak mengambilnya sebagai murid dan menempahnya menjadi seorang kojiu. Hal itu dipersiapkan untuk membasmi kawanan Sipet Tianmo. Tetapi pada umumnya, demikian ia berpikir, tentulah guru itu lebih tinggi kepandainya dari murid. Belum tentu murid itu dapat menyerap semua pelajaran yang diturunkan gurunya. Jika begitu, mengapa Gong Gong Chu itu tidak mau menghadapi gerombolan Sipet Tianmo itu sendiri saja? Bukankah itu lebih singkat waktunya dan lebih praktis daripada harus bersusah payah mencari murid? Dengan pemikiran itu segera ia bertanya. Kalau dahulu Lo Chiampuo mampu menangkap Sipet Tianmo, mengapa sekarang Lo Chiampuo harus bersusah payah mencari murid? Gong Gong Chu tertawa. Buyung, lain dulu lain sekarang. Telah ku katakan bahwa aku berhasil menangkap gerombolan Sipet Tianmo itu adalah berkat menggunakan siasat. Tetapi kawanan iblis itu bukan manusia bodoh. Mereka tak mungkin terjebak lagi untuk yang kedua kalinya. Kelak kalau berhadapan dengan mereka Bo Ampul harus menggunakan siasat atau kepandayan? Kedua-duanya, sahut Gong Gong Chu. Kalau kepandayan kurang dan kecerdikan tak cukup desak Chu Jiang. Gong Gong Chu tertawa gelak-gelak. Buyung, ku tahu isi hatimu. Tetapi aku pun tentu sudah mempertimbangkan. Apabila kedua syarat itu masih belum cukup, tentu aku tak berani sembarangan menyuruh Hengkau menghadapi mereka. Benar memang Wampu juga mempunyai pikiran begitu. Bukankah telah ku katakan bahwa aku masih mempersiapkan sesuatu lagi? Tetapi Chu Jiang tak dapat menduga persiapan apa yang telah dirancang Gong Gong Chu itu. Diadam saja. Beberapa saat kemudian Gong Gong Chu memecah kesunyian. Buyung, ku beritahu kepadamu dengan terus terang. Atas kemurahan Baginda Tuan Hangya yang memberi izin kepadaku untuk mencari calon jago itu, Baginda berkenan akan memberikan Kitab Pusaka Kerajaan Giyokah Kim Keng. Kitab Giyokah Kim Keng Chu Jiang terkejut. Ya, itulah yang kemaksud bahwa aku mempunyai persiapan lain. Kini Chu Jiang baru menyadari mengapa ketiga bulim Sam Chu sama-sama hendak mencari tunas baru yang akan ditempa menjadi kojiu sakti. Kiranya mereka memang sudah membuat perjanjian. Tetapi Kitab Giyokah Kim Keng itu adalah pusaka kerajaan Tai Li, masih Chu Jiang ingin mendapat keterangan yang jelas. Ya, memang Kitab Pusaka Kerajaan. Jika begitu, apakah tak mungkin di antara menteri-menteri dan jenderal-jenderal kerajaan yang mempelajari kitab itu? Baginda tak mengizinkan, kata Gong Gong Chu, sampai saat ini belum seorang pun yang pernah mempelajari kitab itu. Wampuah sungguh tak mengerti. Untuk mempelajari kitab Giyokah Kim Keng harus mempunyai tiga buah syarat. Tanda petik. Apakah ketiga syaraf itu Chu Jiang makin heran? Dengan tenang Gong Gong Chu berkata, pertama, orang itu harus memiliki kecerdasan yang tinggi dan bakat yang luar biasa. Kedua, harus masih seorang perjaka. Ketiga, harus memiliki dasar ilmu tenaga dalam yang kuat. Tampaknya ketiga syarat itu memang tak berat, tetapi untuk menjadi seorang yang sekaligus memiliki tiga syarat itu sukarnya seperti mencari jarum dalam lautan. Apakah lociampu menganggap diri wampu memiliki ketiga syarat itu? Tanya Chu Jiang dengan gemetar. Gong Gong Chu berpaling memandang Chu Jiang dan berkata dengan tandas. Memiliki semua bahkan lebih pada saat itu tiba-tiba sebuah tandu lewat. Memandang tandu itu tiba-tiba mulut Chu Jiang mendesuh kejut. Tandu itu diangkat oleh empat wanita baju merah, yang kakinya besar dan alis tebal. Jalannya seperti orang lari. Hanya dalam beberapa kejap saja sudah berada belasan tombak jauhnya. Nak, banyak nian hal-hal yang aneh dalam dunia persilatan itu. Engkau harus membiasakan diri untuk tidak heran melihat sesuatu yang heran. Serta merta Chu Jiang mengaturkan terima kasih. Nasihat orang tua itu memang benar-benar tepat dan berharga sekali. Tiba-tiba terdengar derap kuda berlari deras. Debu dan kotoran berhamburan tebal ke arah Gong Gong Chu dan Chu Jiang. Chu Jiang marah. Tetapi ketika melihat Gong Gong Chu tenang-tenang saja, diam-diam ia malu hati sendiri. Ketika memandang ke muka, tampak penunggang kuda itu bermantel hitam. Pengawal hitam. Seru Chu Jiang. Gong Gong Chu menyahut hambar. Pertunjukan bagus akan berlangsung. Bagaimana lo Chiampo dapat mengetahui Chu Jiang heran? Keempat penunggang kuda itu jelas mengejar tandu indah tadi. Siapa yang berada dalam tandu itu, memang masih sukar diketahui. Tetapi kalau menilik keempat wanita yang membawanya begitu lihai, tentulah orang yang berada dalam tandu itu bukan tokoh sembarangan titik. Terima kasih telah menonton.